Selamat datang kembali di channel youtube otomotif.net Masih berada di Balai Lelang JBA Kita kemarin update ya Dan sekarang udah cek harga Dan Kalau dulu sih harganya ditempel ya Sekarang karena waktunya gak ngejar mungkin ya Harganya gak ditempel Jadi kita wajib lihat di website nya Satu persatu kita cek harganya ya Dan Ini unit-unit yang dipersiapkan Yang untuk di lelang untuk hari ini ya Nih Banyak mas bro Untuk LMPV Avanza Calia Pasarnya lumayan bagus Peminatnya juga lumayan banyak Dan Ada juga yang kemarin belum terjual Oh iya mas bro Yang kemarin ada mantengin CRV Yang dengan harga 48 juta Tahun 2007 atau 2008 Versi Matic Kayaknya unitnya masih ada itu Mungkin kayaknya hari ini dilelang Coba nanti kita cek Kemarin unit itu sempat ada di otobit ya Sekarang udah pindah di JBA Avanza harga masuk Xenia harga masuk Cuman harga truk lumayan Untuk truknya lumayan Tinggi-tinggi sekarang mas bro Bantu share subscribe Tengkrongin di channel youtube Otomotif.net Selamat datang kembali di channel youtube Otomotif.net Ya hari ini kita berada di balai lelang JBA pekan baru Pajero tuh di lelang mas bro Ya Hari ini kita lihat passenger ya Nah untuk teman-teman Karena hari ini gak ada lelang motor Jadi Ini untuk KLX nya masih banyak ini Nih KLX nya masih banyak ini Mas bro besok Coba bakal saya videokan Untuk KLX dengan harga realnya ya Karena banyak banget yang minta Untuk sepilkan KLX nya harga realnya berapa Dan tahunnya berapa Kalau hampir rata-rata Tahunnya 2017an Nih ya Tuh rata-rata tahun 2017 Ya Hampir rata-rata Ada plat BP Ada plat BM Untuk Yang KLX nya nih Tapi kalau motor lain Banyak Karena kalau KLX ini kan Untuk teman-teman yang ada di kebun sana nih Banyak peminatnya ya Ya dari berbagai kondisi lah Itu Tadi kita Coba Bincang-bincang Siapa tau bisa main paket mas bro Ya lumayan kan bisa main paket Kalau mas bro ada 6 orang Gotong royong kan bisa Ya Oke kita lihat passenger dulu Ini Pajero Sport Ini tahun 2013 nih kayaknya Tapi yang tipe exit ya Ini 170an mas bro Ya Ini kondisi hidup Hari ini di Lelang Yang sebelah sini belum tau nih ya Yang ini belum tau Dan yang ini juga Belum tau Belum ada muncul Untuk Strada Triton Yang plat PB Papua Itu masih ada disini Ya Strada Triton Plat Papua itu Harganya 200 juta Kalau gak salah Kita lihat Mobil Kemarin ada yang minta Yang lainnya depan ya Kita lihat dulu Yang harga Menurut saya itu Terjangkau Ya Dan peminatnya juga Lumayan masih Banyak Ini kita Lihat Toyota Kijang Kapsul Tahun 2021 Eh tahun 2001 Kota 2021 Ini yang versi solar Mas bro Ya Ini versi solar Ini dilelang Saat ini dengan harga Di angka 48 Juta Rupiah Ya 48 Juta Rupiah Ini yang Kijang Kapsul Cuman Minusnya Bodi wajib Rawat Satu ya Bodi wajib Rawat Kalau mesinnya Si api mas bro Ya Terus Joknya itu yang ada Hanya jok depan aja Kita gak bisa buka Karena sempit ya Joknya yang ada Jok depan aja Jok belakang Gak ada semuanya Itu PRnya Tahunnya 2001 Harganya 48 Juta Rupiah Ini dia Terus kalau mau yang harga 30 juta Itu di belakangnya 3 kapsul juga Itu tahun 2003 Kalau gak tahun 2002 Kalau Ya 2002 Itu yang di belakangnya itu Cuman itu yang bensin Itu 30 juta Cuman Ya Kita dari harga termurah dulu Nah Habis itu Yuk kita ke depan Kita Lihat dari lab mana Kita tengok dari lab yang Yang terbuh dulu mas bro Ya dari lab belakang dulu Ini semuanya yang bilang Untuk saat ini Oh pencer ini Sudah mau Mungkin udah sold out ya Udah sold out Dan ini Kayaknya Dinaikkan ke Towing Ini kemarin Kayaknya Lelang di medan kemarin Kayaknya ya Oke Disini Ada sebagian harga Yang udah ditempel ya Ini sebagian Juga Belum Contohnya ini Corolla Altis Ini kondisinya Cakep Banget Ya cakep banget Harga 157 juta Untuk tahunnya 2016 Untuk pajaknya Dia mati Bulan 12 2022 Ini Corolla Altis Yang generasi terbaru Yang masih cakep Lampungnya udah Bukan proji Cuman udah cantik Udah kayak gini Platnya B 157 juta Ini ada harganya Kesebutin Kalau gak ada Yang next Kita dari Lot belakang Coba kita cek Kemudian Ada yang minta Reviewkan Detail Mobil keluarga Yang murah meriah Ini dia Nissan Serena Ini versi Automatic Ini kalau mas bro Punya keluarga Kecil Atau mau Dipakai Untuk Lebaran Ini sangat Rekomendasi Banget Ya Ini rekomendasi Banget Dan harganya Cuman diangka 50 jutaan Gak sampai 60 Tuh 55 Juta Rupiah Nah Dengan 55 Juta Rupiah Ini interiornya Cakep Banget Mas bro Tuh Interiornya Kayak gini Masih cakep Cuman dia Untuk Metiknya Dia kayak Kayak gini Kayak generasi Pertama Masih konvensional Dan untuk Bangku belakangnya Wow Mewah banget Ini Ini udah bisa Jalan-jalan Dengan keluarga Dengan dana Cuman diangka 50 jutaan Gimana Mas bro Ini masih Mendingan Kalau saya Daripada Livina Mendingan Ini Ya Ini Menurut saya Mobil masih Masih layak Untuk Dimiliki Dan dari Model juga Gak Gak Ketinggalan Banyak Terus Di sebelahnya Nomor lot 29 28 Ini dipasang Nomor lotnya Cuman Harganya Enggak Ya Kita cek Nomor lot 28 29 Kita Dari belakang Ya 27 28 29 Nah Ini dia Suzuki Cherry Ya Ini Untuk tahunnya Dia Tahun 2012 Harganya 62 Juta Rupiah Kilometer 201 Pajaknya Bulan 10 2022 Plat DM DM Dumai Berarti Daerah Dumai Unitnya Terus Di sebelahnya Ada Cherry Itu juga Sudah Lelang Ya Dengan Harga Diangka 80 Juta Untuk Tahun 2023 Tapi Yang Bukan Oh ini ACPS Mas Bro ACPS Mas Bro Ini Cek Dia Iya ACPS Ini Warna Silver 80 Juta Ya Mobil 75 Juta Tahun 2016 Yang Matic 75 Masuk Ya Masuk Mas Bro Gita 75 Juta We Ini Pasti Bakal Terjual Di Angka 80 Di Sebelahnya Ada Sigra Dengan Harga 82 Juta Masih Tinggi Ya Karena Tipenya Dia Kayaknya Yang Sigra D Yang 1000 CC Terus Ada Calia Dengan Harga 80 Juta 1,2 Tahunnya 2022 Yang Manual Matic Sekarang Di Cerah Orang Toyota RAS 185 Juta Matic Tahun 2022 Matic Ini RAS Matic 185 Juta Ini Yakin Belum Terjual Belum Terjual Biasanya Dengan Harga Segitu Terus Eta Avanza G 1,3 85 Juta Tahun 2017 Ini Kayaknya Yang Main Lumayan Ada Ya Dengan Nomor Lot 23 Terus Ini 55 Juta Agia Ya Agia Versi 1000 CC Yang Tipe G 55 Juta Untuk Tahun 2015 Bulling Almas 150 Juta Rupiah Ini 150 Juta Rupiah Langsung Kita Ke Lot 40 Coba Kita Ke Lot 40 Ini Suzuki R3 Dengan Harga Diangka 79 Juta Rupiah Tahun 2013 Untuk Pajaknya Dia Tidak Ada STNK Kilometer 200 Lumayan Juga 200 Tahun 2013 Mahal Mas Terus Nomor 39 37 39 Mazda 78 Juta Ini Mazda Double Cabin Untuk Tahun 2012 Kilometer 400 Lebih Pajak Belan 8 2024 Harga 78 Juta Rupiah 80 Kurang 2 Juta Itu Aja Terus Sebelahnya Tidak Ada Kelihatan Terus Kemana Ini Oh Ke arah Sana Mas Bro Nih Toyota Rice Toyota Rice Dengan Harga Diangka 155 Juta Untuk Tahunnya 2023 Tapi Yang Jenis Matic Masuk Mas Bro Ini 155 Yang Matic Ini L300 Ini 100 Juta Tahun 2022 Kemudian Ini Avanza Veloz Manual Ini 155 Tapi Tahunnya 2020 Ini CRV 83 Juta R3 Ini 143 Tidak Terus Terus Lainya Di Lainya Lainya Nanti Sekilas Karena Disini Udah Rainya Ke Suzuki Cherry Seperti Ini Ada Ada Cherry Itu Yang Warna Putih Ini 77 Juta Nah L300 Ada Triton Terus Lainya Di Sebelah Sini Mas Bro Pokoknya Masih Banyak Yang Lainnya Untuk Unit Yang Dilang Hari Ini Yang Mungkin Nggak Sempat Aku Sebutkan Satu Persatu Ini Harganya 90 Juta Ini Tahun 2013 Manual Ini Kosong Terus Ada BRV Ini BRV 175 Juta Nah Fortuner Ini Mas Bro Yang Harganya Masuk 1323 Juta Tahunnya 2019 Untuk Fortuner Itu Harga Sudah Ditempel Disini Ini 164 Juta Tahun 2023 2023 Desennya Ini Pantarnya Sekarang Udah Duat Ya Terus Ini 110 Juta Tahun 2018 Ada Honda Apa Ini BRV Ada Honda BRV 220 Tahun Tahun 2023 Bukit Langsung Yang Versi Dia OMT Mas Dua Manual Ini 70 Juta Sigra Dan Di Leksapi Sana Harga Belum Turun Oke Mas Bro Mungkin Itu Aja Yang Diliang Untuk Hari Ini Ini Belum Kesebut Ya Ini Avan Sini 70 Juta Mas Bro Ini Tahun 2011 Ini 39 Juta Ya Oke Durasi Lumayan Udah Panjang Jadi Mohon Maaf Kalau Nggak Tersebut Semuanya Intinya Mas Bro Kalau Mau Ikutan Lelang Jafri Carinya Mobil Apa Tahunnya Berapa Terus Yang Perlu Lagi Ceritakan Dan Berapa Dan Nanti Bakal Kita Rekomendasikan Kira Kira Dengan Sesuai Dana Ya Kalau Bisa Kita Carikan Dana Yang Seminim Minimnya Tahun Yang Setinggi Tingginya Itu Saya Usahakan Seperti Itu Bukan Saya Mengukur Bukan Ya Mohon Maaf Ya Biasanya Kan Saya Tanya Budgetnya Berapa Pak Kalau Udah Menitip Budgetnya Sekian Mobil Tahun Sekian Kayaknya Dapat Kalau Belaku Dapat Kayaknya Dapat Kalau Enggak Berarti Ya Masih Belum Ya Sampai Jumpa Di video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Motu Motif